halo 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 balik lagi bersama gua Jis di Dapur Bicara di Dapur Rater jadi kali ini gua akan ngomong sama temen gua nih salah satu orang pelaku di industri musik merah major dan indi pokoknya nama dia lumayan terkenal Semalatas Semalatas apa kabar Sam Hai Alhamdulillah apa kabar Halo semua kabar sehat semua ya lagi sibuk apa nih sibuk sih ya masih kegiatan sehari-hari promosi sebagai promotion marketing mediation buat artis band event konser produk aplikasi resto dan lain-lain banyak ya sebagai orang promosinya ini aja sih lumayan Alhamdulillah hmm selain itu ada kegiatan lain gitu atau memang apa gitu yang lagi lo kerjain Oh ini sih ngebangun dan ngumpulin komunitas the black hole apa itu black hole komunitas komunitasnya komunitas musik sih terutama jadi gua awalnya sebagai salah satu home band di komunitas musik the black hole itu tahun mulai sih tahun 91 1991 di Vuala Vuala diskotik gedung Patrajasa Jakarta Cibroto lu sebagai itunya satu home band yang namanya new disease band gua gua udah yakin temen gua gabung ke disease terus gua udah yakin nanggung di black hole black hole mana tuh gua pikir apaan ya kan sama siapa tuh udah yakin dong eh personil new disease karena gua personil baru gua basis pemain bass baru ngantin pemain bass yang lama agak namanya apa yang ngajakin gua frontman nya new disease namanya agak dia agak tuh gitar vokal eh gitar dan keyboard terus sama personil lainnya ada Roy di drum terus eh acil gitar juga vokal ada dua ada Agung sama Aji saat itu nah terus berlanjut lanjut 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 itu black hole itu gimana tuh ceritanya pertama jadi home band disitu bareng temen-temen tahun 91 kebarang yang netral waktu itu netral masih formasinya masyarakat awal-awal Almarhum Miten bagus dan Bimo eh waktu itu belum rekaman jis umum album rilis album terus ada submission submission anak-anak yang offender anak-anak punk oh iya iya on the on the on the on the roos di ke sama tabak yang sekarang jadi ada pokoknya sepestol air ada Levi yang sekarang jadi the fly nah ah basisnya the fly terus ada lagi band lain ada anak-anak jis slow kitchen tanpa no names itu anak-anak itu si cipta cipta dan jadi jadi itu memang tempatnya ngumpul semua ya ngumpul saat itu kan lagi alternatif musikal dan kita mau ya kita main musik-musik yang di luar genre rock dan metal sih itu ada pang di black hole itu ada foundernya atau ada oh iya ada struktur organisasinya atau ada jadi foundernya Rudy slow Rudy slow sama Faisal Faisal tuh Rudy sama Faisal tuh mereka berkawan semenjak mereka kuliah di Amerika mereka terinspirasi ngeliat klub gelap amatnya klub tapi musiknya alternatif gila macem gini kan makanya dinamain the black hole karena ada dia di di ini juga pas jamannya Voila discotic juga wah ini gelap banget gua manggung juga susah nggak bisa ngeliat orang nggak bisa ini nggak bisa ngeliat efek jatuhnya jatuhnya udah udah konsep mau dibikin seperti itu ya black hole wah gelap banget cuman keren jis maksudnya atau itu Mas Heri Mas Heri itu Mas Heri itu yang yang ngegambar-gambar semua dinding-dinding artworknya kayak kain-kainnya tapi ini apa oh blow in the dark Oh nyala ya gambar zaman dulu tuh gambar-gambar tangan gambar tangan itu undangannya juga pakai tangan jadi ada logo apa-apa ditulis pakai tangan jadi perkumpulan itu di tahun segitu di tahun 92 192-193 itu tempat-tempat mananya tuh apa kafe-kafe yang memang sentral di era itu gitu yang orang-orang nggak tahu nih sekarang nih eh eh pindah-pindah sih sempet jadi tahun 1991-1993 kalau nggak salah ya gue denger tuh pipa sebelum itu sebenarnya setelah pitpap generasi 11 pitpap kita tuh generasi metal kita waktu kretnas tuh gue pernah ngalamin juga generasi metal terus generasi alternatifnya ini di Vuala Diskotik Jakarta tahun 1991-1993 itu di Gunung Batra Jasa Agatus Broto tahun 1991-1993 terus di My Place Diskotik itu di Ratu Plaza sambil Ratu Plaza tuh di terus di Shangri-La Diskotik Bandung sempet juga tahun 92-93 terus di Bali juga sempet tahun 93 cuman gue gue sama band gue ngalamin tuh main cuman di di Patra Jasa di Vuala Diskotik sama di sempet terakhir-terakhir itu oh sempet keliling juga kita main di acara-acara kampus dikelilingin juga jadi nggak main cuman di situ sama Rudy Sloan dikelilingin kita main jadi main beberapa tempat di beberapa tempat di Jazz and Rock Cafe semua nih kita sebutin aja karena udah tutup juga tempat ya kan biar tahu iklan juga kan biar tahu aja terus sama di pantai Molek Ancol sempet Molek Ancol iya nggak tahu sekarang masih ada ada pantai Indah besok tuh ada hemersonik tuh makanya cuma gua di pinggir pantai persis di pantai gitu angin-anginan main yang itu kali yang yang cafe apa tuh kagak ada kafe di pinggir pantai oh bukan ya ini bener-bener pinggir pantai ada panggung udah situ berarti belum main gue belum lahir waktu itu kakak itu udah ada lo itu habis itu udah terus bubar black hole-nya itu bubar komunitas black hole-nya bubar dengan ketibukan masing-masing mungkin Rudy Sloan mau Faisal dengan ketibukan masing-masing terus band-bandnya juga ada lagi The Brahms, The Brahms anak-anak SMA 82 juga asik-asik sih bandnya waktu itu jadi unik gitu aneh berarti itu di komunitas yang black hole itu di waktu itu memang genrenya alternatif alternatif Jazz alternatif atau Britbox sejenisnya gitu ya alternatif itu dari mulai alternatif Rock, Grunge, New Wave, Punk, Rock and Roll, Trash, Hard Rock, Classic Rock, Progressive, Britpop oh jadi semua macem-macem ya campur memang bener-bener ya karena pada saat itu kan metal lagi masih meraja kan dengan dengan adanya Rock, Rotor, Suckerhead terus masih band-band juga masih ada nah terus-terus kalau nggak salah sempet di tahun 2009 ya gue kalau nggak salah itu sempet ikutan juga sih di MU Cafe nah itu itu kan jarak jeda waktunya berapa lama lumayan tuh tuh gimana tuh tahun 93 sampai 2008-2008 ya waktu itu gua udah nggak pernah ketemu udah di slow lagi terus ngeliat di Facebook waktu itu di Facebook udah udah jaman Facebook ya terima kasih buat Facebook sih mempertemukan kita soalnya kita pada akhirnya ya pada akhirnya nggak punya nomernya gue nggak punya apa terus jadi itu ketemu secara nggak sengaja atau memang udah lu cari-cari nih gitu lu mau bangkit lagi nih enggak jadi gue di Facebook tuh liat oh the black apa the black hole mau reuni gue bilang gitu gue harus gue 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 komen gue masih inget gue enggak? gue komen tuh komen di acara di acara di Facebook itu event enggak ngerti gue nggak gue gue lupa main bassin new disease gue bilang gitu wah dia bilang dia jawab oh salah satu band favorit gue tuh dia bilang gitu yang bawain The Cure gue bilang gitu waktu itu gue bawain The Cure, Stone Roses, Charlottan gitu-gitu tapi gue enak band juga nih gitu deh terus akhirnya akhirnya di tahun 2009 ketemu dengan Ari yang gue kenal tuh yang gue tahu ada Ari di Faisal, di Jiriri itu kalau gak salah di MU Cafe pertama atau memang ada sebelumnya? Prost Beer House Kemang di Jalan Taman Kemang sini sekarang udah jadi cafe yang lain gue gak boleh sebutin namanya soal iklan gitu jadi berarti Prost Beer House terus MU Cafe Prost Beer House sempet dari tahun 2008 sampai 2009 iya 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 yang gue inget sih bubar tuh Prost Beer House bubar tutup tapi gue kerja disitu maksudnya gue kerja di Prost Beer House juga ikut Rudy kan terus kalian kerja sama Black Hole juga bikin event-event disitu meredak juga terus bubar kena satu dan lain hal akhirnya kita saya, gue dan Ari, Ari Ywandri Ari Ywandri Fajar itu dulu vokalisnya band Ngeri gitu Purgatory yang awal ya iya awal awal sempet di Ritualdum iya Ritualdum akhirnya di Valian juga terus kalian banyak bener banyak tuh tambawan satu ada DJ Riri, Faisal yang gue tau ya oh iya DJ DJ nya wah tuh ada DJ kalau gak salah ada DJ ada DJ DJ awalnya malah itu sebenernya DJ Diki DJ Steven DJ Bima almarhum DJ Enjoy DJ Ocho DJ Ocho masih main sampe sekarang nih jadi ada beberapa 91-93 ada beberapa DJ yang memang di acara itu ada ada, tahun 91-93 mereka-mereka itu terus di atau pas jaman gue bikin Deep Rose, Beer House sampe selanjutnya itu ada DJ Feby, DJ Faisal Skinny ah iya 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 DJ Denny Dread itu memang konsepnya kayak gitu ya jadi ada DJ? ada DJ, DJ nya tapi musiknya natif, rock segala macem terus DJ Bonzo terus DJ Levi, The Fly iya iya DJ Dias, DJ Joseph tuh 2029 terus DJ terakhir tuh DJ Notice kalau tahun 2014 sempet kita ini lagi abis itu selesai Prost Beer House gue sama Ari nyari-nyari tempat gak langsung MU dapet dulu nih di Green Club & Resto Kemang oh kayak pernah denger dulu sempet Destruction manggung disitu oh iya Destruction iya 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 sekarang udah gak ada juga tuh tempat Destruction terus baru di Bibis Bibis Menteng Bibis Dulu atau MUU Dulu? Bibis Dulu Bibis Dulu ya? Bibis terus eh Bibis Dulu apa MUU Dulu? MUU Dulu kalau gak salah MUU Cafe MUU Dulu lumayan lumayan terus di Sarina Tamrin Sarina Tamrin itu terus gak lama soalnya gue sempet ngikut sih ikutan ajis ajis ikutan bibis ikutan bibis ikutan MU ikutan oke gue kenal beberapa yang udah pas di era itu terus terakhir Mas Berto Mas Berto Mas Berto terus sempet di ada satu cafe di majaan mahkam sini masih ada tempatnya jadi gak mau sebutin iklan lagi nah konsep konsep sebenarnya visi atau misi black call itu sebenarnya apa sih yang memang lo nih sekarang kan 2018 nih bikin lagi nih di sekarang di JK7 dengan kondisi yang memang lo sekarang jalan lagi nih balik lagi nih ya kan sebelumnya sempet sempet ada sempet di Pondok Indah sempet kita bikin sekali waktu itu di Pondok Indah berapa kali gitu tahun berapa itu tahun 2014 2014 sempet bikin di Pondok Indah di satu klub di satu klub di Pondok Indah namanya gue lupa namanya itu udah gak ada juga itu ke tempat kayaknya gue lupa deh namanya terus oh oh di bar oh di bar udah gak ada kayaknya tapi itu gak lama kayaknya gak lama gue liat gak lama gak lama memang memang untuk butuh support tempat kayak gitu itu gak susah juga sih nah waktu itu cuma DJ doang DJ doang iya keren band ini juga band akustik main akustik ada main akustik band terus kita sempet reuni reuni di Kemang sini sempet salah satu kafe di Taman Kemang sini sempet reuni terus di ada salah satu kafe di Cipete sempet reuni juga cuma by event aja gak regular nah sekarang nih kesempatan JK7 nawarin lucu juga nawarin sama kayak MU MU juga dulu nawarin kita iya MU juga nawarin kita juga JK7 nawarin alhamdulillah lah ada yang ada yang mau nampung ada yang mau nampung bolehlah ayo kerjasamanya enak oke segalanya ayo deh berangkat JK7 juga sempet ini dulu tutup dulu ya kalau gak salah ya dulu sebelum JK7 namanya kan The Rock awalnya awalnya jadi basement jadi JK7 kan sempet emang sempet tutup ya sempet sempet nah balik lagi ke konsep visi dan misinya black hole ini kan yang gue tau kan memang ini kan wadah buat para musisi dan emang itu kan komunitas sendiri black hole yang komunitas lumayan tua sih tahun 1991 ya gue belum lahir lah dan sekarang baik lagi dengan adanya black hole wah excited dong apa yang udah tau tuh excited cuman kan mungkin ada beberapa ya anak-anak yang belum tau nih apa sih sebenernya dan visi-misinya kemana sih karena kan beberapa udah tau nih ada kita yang udah luan bikin yang kemarin ada Rock Campus lah salah satu temen kita juga oh iya Ezra Siman Junta ah dengan Dapur Latar punya Rock Show Geeks lalu wah ada black hole nih jadi wadah untuk anak-anak band makin banyak makin seru sebenernya iya jadi sign yang lu bilang tadi bener wadah juga tempat aja ngumpul kita baik yang main band yang nge-DJ iya anak-anak temen-temen media terus penonton penontonnya juga kan penikmat musik iya penonton juga penontonnya juga temen-temen kita kebanyakan tapi kita berharap juga di luar temen-temen kita jadi makanya kita sekarang crossover udah maksudnya dari mulai waktu itu kita campur aja ada ska ada reggae ada segala macam campur gak cuman rock iya gak cuman underground alternatif sesuai sama tagline kita dulu enggak udah reggae sampe musik-musik anak sekarang kayak folk iya iya kan ballad gitu kan terus emo lah apalah sekarang musik anak sekarang apa ya jenis iya banyak folk kayak tadi gua buka apa ada terima email folk dengan genre baru dari bandung tuh namanya satwa tuh gua bilang gak tau apa lagi banyak macam-macam genre iya ada lagi yang pop new wave lo atau apa lo pop yang memang ya bagus sih menurut gua sih ribuan hip-hop drum & bass apapun itulah kita yang penting aja ngumpul aja karena emang tempat ngumpul dengan musik-musiknya seperti itu mulai jarang sih terutama di Jakarta atau kalau di Indonesia ya terutama di Jakarta sih kita lihat udah mulai jarang dan kebetulan sekarang di Jakarta Selatan kan siapa tau akan bisa ngumpul lagi kayak di acara lo kan di sana di mana jis acara lo korong debong ya kan di Jakarta Timur atau temen-temen di Bekasi yang bikin temen-temen dimana di tangkerang apa mana maksudnya kita makin banyak tempat ngumpul kan makin nasik iya iya seru kan oh iya dulu sempet kita juga di Anjaksa jis baru inget kata pusat sempet inget iya terus apa terus planningnya berarti seminggu sekali Blackwell di JK7 di JK7 insya Allah mudah-mudahan setiap hari Jumat di JK7 kalau dulu di Prosper House tiap hari iya 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 tiap hari iya iya banget tiap hari kemang iya tiap hari kemang tiap hari kemang iya nah karena band kan sekali main tuh paling enggak lima band terus kalau seminggu sekali band yang lainnya mau mau kemana main dimana lagi bingung kan nah untuk kriteria kayak masuk di Blackwell gini ada kriteria nggak ada gitu ya kita harus dengerin dulu materinya terus bawa masa atau enggak terus masa perlu ya masa ya oh attitude nya gimana ya kan karena kita kan namanya kita apa numpang di tempat orang istilahnya hahaha gapapa men ya numpang itu harus kita omongin sekarang nyari kita nyari tempat wadah di Jakarta aja susah iya kali aja pemerintah denger ya kan iya sekarang kan susah untuk tempat walaupun memang kita tujuannya memang untuk menjadi wadah iya apa ya gitu memang harus kualitasnya harus oke gitu maksudnya band yang tampil bukannya kita bukan cuman band teman-teman aja siapa pun bisa maksudnya bisa kontak gua aja kontak gua di whatsapp atau di email ada di grup-grup di facebook the black hole atau enggak di fanpage nya bisa bisa lihat disitu juga di search kayak gitu nah terus gue ngesampingin black hole lu sekarang ke guitar nya ngapain aja maksudnya yang fokusnya apa selain black hole sih fokusnya iya orang kan belum ada yang tau juga nih siapa sih siapa sih yang melatas eh apa gitu lu lagi garap apa nih yang memang lu lagi fokusin oh karena kan kalo yang gue tau kan ya lu banyak lu di media juga kadang di event kadang di label pernah ya maksudnya lu lagi fokus apa nih yang lagi lu garap gitu loh gue sekarang ya itu promosi kalau media relation buat event, konser, band, artis gitu gitu boleh sebutin ya banyak lah ada beberapa sih tapi ada beberapa jadi ya kalo produk ada beberapa endorsement alat musik gitar, drum sama keyboard itu gue bantuin press conference nya buat media relation nya terus kalo konser-konser ini sekarang lagi International Indie Music Festival hmm kalo konser terus sama kalo event ya dibantu sama temen-temen media yang lain kan nah kalo range satu event itu sebenernya ada kriteria nya gak sih? atau ada apa gitu kriteria apa ya kalo lu bilang ya meng-create lu apa dengan ngumpulin media atau gimana sih prosesnya atau apa yang memang pengalaman lu lah sebenernya sih kita kebersamaan sih jadwalnya sebenernya saling backup saling membantu saling support antara temen band musisi media musisi gak nyaman band kan DJ atau segala terus segala kita saling support lah sebenernya intinya jadi kalo kita bergerak sendiri gak ada saling support ya susah juga hari gini lagi kan ya ya jadi kita kalo gak ada lu gak ada temen-temen gak ada gak ada yang lain gak ada temen-temen yang lain dan ajara di black hole yang gua upaya akan terjalankan sendiri juga repot juga susah juga makanya kita harus dan yang paling penting adalah bersikap netral tidak memihak kepada siapapun mau itu genrenya apa mau itu alirannya apa yang penting kita fun bareng seneng-seneng bareng karena konsepnya sih entertainment gitu maksudnya menghibur kita menghibur diri kita sendiri menghibur orang lain tempat ngumpul tempat komunikasi saling ajang ketemu tukar pikiran brainstorming siapa tau ada yang bisa kita ada kegiatan apa yang selain itu karena untuk seterusnya kan gak ya kita gak pernah tau namanya sampai kapan ini akan bakal berlanjut terus apakah harus selalu dengan gue atau tanpa gue karena gue juga berkegiatan lain gue juga belum tentu selalu ada di kegiatan ini mungkin gue lagi tukas luar kota menampingin beberapa artis gue yang promosi keluar kota atau gimana gitu kayak gitu jadi kita serahin ke temen-temen yang capable untuk untuk menjalankan ini ya jadi event kita bersamalah jadi gue sih gak pernah meng meng proklamirkan diri gue ini event gue enggak ini event kita bareng-bareng kayak gitu tapi tapi selama perjalanan lu ada event yang memang lu apa yang memang wih ini event keren banget deh ada nggak eh ah ini keren banget nih eventnya ini pokoknya keren gitu loh mulut lu ada nggak atau band misalnya yang lu pegang selama ini ini anjing band keren nih ini band keren pandangan lu secara pribadi lu ada nggak? band keren sih banyak banyak dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing ya di luar dari lu secara profesional gitu loh banyak-banyak banget band keren event keren banyak cuman alangkah baiknya juga kita juga jadi yang jadi yang terbaik menampilkan sesuatu yang terbaik dan secara band secara event juga harus semaksimal mungkin seprofesional mungkin dengan se gue nggak bisa sebut namanya siapa aja ya maksudnya ini secara global aja maksudnya secara ini banyak kalau gue sebut ini ini tuh ga adar komen gue nggak sebut taterpin komen iya gue nggak sebut efis gue nggak sebut event gue nggak sebut semua keren pokoknya semua dan sekarang udah nggak ada bedanya lagi Indi sama mainstream itu udah nggak ada bedanya udah nggak ada bedanya ya sama-sama berjuang semua jadi kita berjuang bareng-bareng lah untuk memajukan kebenaran ini klise sih kayaknya memajukan industri musik di Indonesia cuman emang itu harapannya jadi mohonlah kita juga disupport oleh pemerintah oleh sponsor oleh teman-teman supaya musik kita maju industri musik Indonesia tambah maju bukan cuman main Gak ada bedanya udah MNC, mau indie, mau apa, semua sama Jadi, yang penting semua maju Kalau kita semua maju, siapa yang senang? Kita semua Kita semua, bangsa kita yang senang Terakhir, ada tips buat yang lagi ngeliat ini Tips buat anak band, entah siapa dari seorang Sam Alatas Kalau gue bilang, kalau mau ngeband, diservisin ngeband Boleh sih, setengah-setengah Nah, sekarang sih banyak kan yang orang kerja, ke kuliah, atau sekolah Ngeband juga, gak apa-apa, asal bisa bagi waktunya Tapi, kalau emang lo mau tekunin Lo tekunin sampai semaksimal mungkin lo bisa Karena itu emang satu keahlian yang diberikan oleh Tuhan ke kita Dan keahlian itu harus terus diasah, dipoles, dibikin maju Dan harus yakin Penghasilan ini bisa menghasilkan Jadi, apa, bukan penghasilan Jadi, apa, bisa menghasilkan Jadi, kegiatan berkarya ini bisa menghasilkan Gak cuma buat seneng-seneng doang, menjauhin hobi doang Gak Karena, ya, kalau kita yakin itu Karena selama 45 tahun hidup gue Alhamdulillah, gue hidup dari musik Umurnya berarti 45 tahun Nah, iya kan Thank you, Sam Sama-sama, bos Dadah Dadah Dadah